Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali kita melanjutkan perkuliahan Tafsir Tarbawi yang pada kesempatan kali ini akan mengetengahkan tentang pengertian dan kawasan dari Tafsir Tarbawi bahwa Tafsir Tarbawi itu merupakan istilah yang terdiri dari dua suku kata ya Tafsir dan Tarbawi Tafsir itu dari ungkapan bahasa Arab dengan akar katanya adalah Pasara Yupasiru Tafsiran apa makna dasar ya atau arti etimologi dari Tafsir itu ada tiga kandungan penting yang pertama Tafsir itu sama dengan bayan artinya adalah keterangan Tafsir al-bayan keterangan tentang maksud dan tujuan Quran yang kedua adalah al-idhah, al-udhuh artinya penjelasan penjelasan tentang makna dan kandungan al-Quran yang ketiga adalah al-qashab artinya membuka, mengungkap bahkan membongkar kandungan dan makna al-Quran kenapa disebut dengan bayan atau keterangan karena Quran itu kadang-kadang masih bersifat global masih bersifat umum dan karena itu harus dirinci secara lebih mendetail maka upaya untuk merinci ke beberapa hal yang lebih mendetail itulah yang disebut dengan bayan atau keterangan mengapa kemudian disebut dengan wuduh ildoh artinya penjelasan karena Quran itu pada satu sisi terkadang masih dirasa cukup kabur ya dari segi pemahaman kita dan kita merasa masih ambigu atau masih ragu maka untuk menghilangkan kekaburan makna dan keraguan maksud tafsir itu berfungsi untuk memberikan penjelasan biar hilang keraguan dan kekaburan makna yang mungkin berangkat dari keterbatasan pemahaman kita kenapa kemudian disebut dengan al-qashab artinya membongkar membuka ya karena memang Quran itu masih terasa tersembunyi dan terbungkus sehingga kadang-kadang sulit untuk memahami dan karena itu tafsir itu berupaya untuk membongkar mengangkat sehingga seakan-akan terlihat dengan jelas ke permukaan maka itu disebut dengan kasyab dari makna etimologi tafsir jika dikaitkan dengan tarbawi yang disebut dengan tafsir tarbawi maka tarbawi itu merupakan bentuk kata sifat adjektif sesuatu yang berkaitan dengan keterbiahan terbiah itu kan pendidikan atau pengajaran maka apa ini maksud dengan tarbawi dan tafsir tarbawi yang dimaksud adalah upaya untuk menjelaskan Quran yang terkandung di dalamnya kemudian merinci dan mengungkap makna-makna yang terkandung di dalamnya yang terkait dengan persoalan kependidikan apa yang dimaksud dengan kependidikan disini adalah paling tidak komponen dari pendidikan itu sendiri yang pertama berkaitan dengan metiri pendidikan maka bagaimana Quran berbicara tentang metiri pendidikan metiri-metiri yang berkaitan dengan akidah yang berkaitan dengan syariah ibadah dan berkaitan dengan muamalah yang kedua bicara soal metode yang digunakan ketika melakukan proses pendidikan atau pengajaran metode yang mana yang di Quran itu disebutkan sehingga kita mendapatkan informasi yang cukup baik ya bagaimana pendekatan metodis Al-Quran ketika ingin menyampaikan metiri bahan ajar kepada anak didik maka bagian yang juga penting adalah anak didik sebagai yang dijadikan subjek pembelajaran maka konsep anak didik di Quran itu merupakan konsep yang cukup penting untuk digali lebih jauh ya bagaimana etika seorang murid kepada gurunya dan bagaimana cara untuk belajar nanti akan ketemu dengan banyak ayat di Quran apakah bicara soal Nabi Musa yang berguru dengan dengan Khairin atau nanti anaknya Luqman yang mengajari bagaimana belajar yang baik dan konsep tentang guru yang ideal dalam perspektif Al-Quran nanti akan bicara soal bagaimana kasus Luqman ketika dia mengajari anaknya nah maka tafsir terbawi adalah upaya untuk menjelaskan menerangkan dan membongkar makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran berkaitan dengan sejumlah besar ayat berkenaan dengan komponen pendidikan yang lima tadi pertama adalah bagaimana konsep Quran berkenaan dengan metiri yang baik kemudian guru yang ideal dan murid yang yang taat patuh kepada guru metode yang sangat persuasif dan sangat pariatif dan terakhir adalah tujuan yang ingin dicapai dari semua proses kependidikan apakah tujuan universal untuk proses memanusiakan manusia sebagai abdi Tuhan sebagai hamba Allah apakah kemudian bertujuan sesuai dengan institusi atau bahkan tujuan dari instruksional pembelajaran itu sendiri demikian saya kira apa yang menjadi maksud atau pengertian dari tafsir terbawi dan kawasan yang dicakup dari tafsir terbawi demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum